Intro IGTF yang artinya ini yang keberapa UPI kebunuh sama teman-teman IPB untuk melakukan itu ya ya terima kasih Alhamdulillah UPI bisa diajak oleh IPB untuk bersama-sama bekerja di IGTF ini kali yang pertama kali yang pertama oleh karena itu kami dari UPI berterima kasih kepada IPB untuk bekerja bareng di IGTF ini saya pikir akan banyak manfaat yang akan diperoleh misalnya untuk para mahasiswa UPI misalnya itu nanti akan bekerja sama dengan masuk IPB karena kami tahun ini hanya baru ikut di Subang mengembangkan sekolah peternakan rakyat nanti para mahasiswa UPI dan para mahasiswa IPB itu bersama-sama di sana saya pikir khusus untuk bidang peternakan mahasiswa UPI nanti akan banyak belajar kepada mahasiswa IPB nanti pada bidang-bidang lainnya saya pikir juga nanti akan bisa saling mengisilah dan kemudian yang kedua saya melihat program ini salah satu cara untuk mengembangkan kemitraan antar perguruan tinggi nah oleh karena itu melalui program yang dirintis oleh IPB itu kita akan mulai secara bersama-sama dan secara kuat membangun kemitraan antara UPI dengan IPB khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat nah oleh karena itu nanti mudah-mudahan model kerjasama antara IPB dan UPI ini itu bisa juga diikuti oleh perguruan tinggi lain karena kami melihat dengan bareng antara UPI dengan IPB ketika kita masuk ke masyarakat itu nanti akan semakin kuat saya pikir Pemda misalnya di Kabupaten Subang itu juga nanti akan lebih lah mendukung kepada program ini karena saya yakin dengan bergabungnya perguruan tinggi itu akan memiliki nuansa-nuansa lain karena kan perguruan tinggi itu punya keunggulan-keunggulan ya di samping juga ada program-program yang memang bukan menjadi prioritasnya nanti yang bukan menjadi prioritas itu itu nanti akan diisi oleh perguruan tinggi yang mengunggulkan prioritas itu karena itu nanti keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh IPB dan UPI itu nanti akan menjadi program yang sangat luar biasa saya pikir ya program semacam ini apakah memang baru dengan IPB atau memang baru IPB yang menginisiasi atau Bapak sudah pernah tahu kampus-kampus yang lain melakukan lancar iya khusus saya sangat mengapresiasi IPB yang mengembangkan program IGTF karena ternyata program IGTF ini basisnya adalah poluntir nah jadi mendorong para musuh IPB untuk secara mandiri ya secara ikhlas itu ikut membantu masyarakat jadi program poluntir di kampus itu saya pikir salah satu program yang banyak tantangannya ya beda dengan program yang kurikuler kurikuler wajib para mahasiswa akan langsung menurut tetapi kalau yang poluntir ini saya pikir banyak tantangannya dan saya melihat IPB sudah berhasil mengatasi tantangan itu sehingga program IGTF IPB tiap tahun itu selalu bertambah karena memang keterpanggilan para mahasiswa untuk ikut menyelesaikan masalah di masyarakat itu saya pikir itu kuncinya dan nanti ini kan pengalaman-pengalaman dari para mahasiswa itu nanti akan dipiralkan ke adik-adik kelasnya sehingga nanti dia punya pengalaman yang menarik dan saya sangat yakin program IGTF itu nanti akan menjadi salah satu program unggulan IPB ya dalam dalam membantu masyarakat dan juga sebagai salah satu sarana untuk menyalurkan inovasi-inovasi IPB saya pikir kita nanti akan mengikutilah seperti itu ya oke ibu IGTF ini program ini untuk kampus ibu dah yang berapa diikuti atau ini baru mulai atau bagaimana oke dia ada dua program IGTF or AGTF IPB goes to field dan juga SLP service learning program jadi yang Universiti Putera ikut ini UPM ada SLP ASEAN SLP bersama dengan Raja Manggala University of Thailand jadi dua negara ini dengan Indonesia tiga negara jadi ini kali kedua kali pertama saya hadir program ini bersama dengan empat orang pelajar pada tahun lepas 2017 dan juga pada tahun ini dengan sembilan orang kali kedua lah terima kasih banyak lah IPB menjemput kita punya apa nama ke program ini SLP dan juga IGTF untuk apa kerjasama IPB itu apakah hanya dari dari Malaysia ke sini atau dari teman-teman IPB juga ada ke sana oke pada perancangan kita pada permulaan program ini di apa diinspirasi oleh IPB tetapi di apa disertai oleh tiga negara jadi pada tahun hadapan 2019 pihak IPB IPB akan ke UPM pula ke Malaysia pula jadi pada tahun 2020 mungkin Indonesia Malaysia akan pergi ke Thailand jadi bukan sahaja di IPB di Indonesia tetapi kita akan rotate kita akan berpindah ke negeri-negeri mengikut gilirannya lah inisiasi kerjasama tiga negara di kampus ini permulaan ceritanya begini ini semua atas usaha gigi IPB mereka menghantar surat dan juga menghubungi pihak UPM supaya menyertai program ini sebab program ini dilihat sebagai satu program yang begitu bagus untuk mendidik jiwa pelajar studentnya kerana dalam program ini dia akan mendidik sifat volunteer sukarela jadi khususnya kepada pertanian jadi saya sebagai wakil kepada fakulti pertanian ataupun fakultas pertanian UPM bersama dengan IPB kita rasa program ini program amat bagus untuk pelajar-pelajar pertanian kita menghayati kehidupan masyarakat-masyarakat tani di luar susah senang dan juga lifestyle kehidupan mereka di sana jadi satu program yang bagus yang dilahirkan diideakan oleh pihak IPB dan mereka menjemput kita dan kita rasa bersyukur berbangga dengan itu ada ada yang spesial itu di volunteernya karena tidak terkait dengan akademik atau bagaimana ya dia sebenarnya akademik itu mungkin kita boleh belajar di kuliah tetapi dengan program volunteer ini maksudnya kita bawa apa yang kita tahu apa yang kita belajar di kuliah kepada lapangan dan di lapangan kita akan lebih melihat kepada masalahnya mungkin di belajar di APB belajar di UPM di Malaysia itu hanya di kuliah tidak tidak berapa mengetahui apa problem ataupun masalah yang dihadapi oleh masyarakat jadi dengan program ini mereka pergi ke masyarakat dan melihat sendiri menyelesaikan masalah-masalah yang boleh dibantu kepada masyarakat itulah jadi untuk belajar sesuatu untuk tidak ada nilai untuk mata kuliah atau ok itu akan diberi kredit walaupun dinamanya volunteer tetapi akan diberi ganjarannya dengan kredit mungkin ada yang tidak diberi tetapi itu sebagai satu bentuk subjek yang bernilai walaupun tidak diberi kredit tetapi di APB ini saya rasa volunteer di Malaysia ataupun di Thailand nanti akan diwujudkan jika kita pergi ke SLP program ataupun IGTF pelajar-pelajar student akan diberi kreditnya diberi nilai mata ganjaran berapa contohnya tiga kredit dan dikira untuk graduasi itu respon mahasiswa mungkin yang pernah diajak ya kesannya mereka menceritakan bahawa mereka tidak pernah ada pengalaman seperti itu jadi bila mereka sertai program ini mereka amat rasa berbangga dan mereka belajar sesuatu mereka menghargai usaha kita untuk membawa mereka kepada masyarakat yang penting sekarang bukan masyarakat datang kepada pihak akademik pihak APB ataupun UPM Menara Gading tetapi pihak kita perlu ke masyarakat jadi anak-anak itu sebagai duta kecil kita mereka dihantar ke lapangan mereka belajar sesuatu dan mereka akan ada rasa perubahan di dalam diri dan perubahan itu akan memberi kesan positif impak yang bagus kepada mereka kehidupan mereka ataupun akademik mereka itu sendiri sepatutnya bukan UPM sahaja bukan fakultas pertanian sahaja kalau boleh di dalam UPM itu besar banyak fakultasnya fakultas medikal fakultas ekologi manusia mereka pun harus sertai begini juga begitu juga di EPB saya rasa EPB ini bagusnya bukan pelajar student di fakultas pertanian tetapi fakultas engineering fakultas yang lain-lain pun ikut serta jadi modul itu saya akan terapkan insyaAllah bawa balik di Malaysia dan mengajak student-student dari kuliah yang lain dan fakultas yang lain untuk sertai jadi menarik dan insyaAllah saya akan jadikan dia sebagai satu contoh kita masih dalam permulaan di peringkat satu tetapi EPB dah ke-10 dah dah maju ke hadapan jadi saya perlu belajar daripada mereka mengikut kesesuaian negara saya terima kasih terima kasih terima kasih